KPU Sumatera Utara Pasangan ini tidak bisa ikut dalam pilkada Gubernur Sumatera Utara karena terganjal ijazah Dapat pelindung terbuka yang diberlangsung Senin siang menegaskan jika tahapan calon Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 hanya diikuti dua pasang calon Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yaitu Edi Ramayadi dan Musa Rejiksa serta Jarod Hidayat dengan Sihar Sitorus dari Medan Sumatera Utara di tfins.com melaporkan